Naila berusia 23 tahun hidupnya. Cukup sederhana, awalnya ia bekerja. Di tempat sebuah restoran mewah itu. Tapi sudah dipecat oleh bosnya. Hanya karena ia sudah membuat. Masalah di tempat restoran itu, tidak tahu harus melamar pekerjaan. Di mana lagi, sedangkan ia sudah. Beberapa kali melamar ke tempat. Perusahaan terdekat, ia juga sudah. Melamar pekerjaan di tempat sebuah. Restoran, tapi masih saja tidak terima. Sungguh membuat dirinya semakin. Lelah saja, tak tahu harus bagaimana. Lagi, pagi ini ia sedang ada di luar. Rumah, berjalan di pinggir jalan. Mencari pekerjaan dengan penuh. Semangat, ia tidak boleh menyerah. Begitu saja, bagaimana bisa putus Azza jika di rumah saja ada orang tua yang harus. Ia tanggung untuk memenuhi. Kebutuhan keluarganya, mengapa? Hidupnya ini menjadi berat sekali. Rasanya ingin menyerah, tapi ia jadi. Seperti ini karena ibunya sendiri. Tidak pernah lelah menghidupi keluarganya. Sial, bagaimana caranya agar? Mendapatkan pekerjaan lagi. Gumam Naila, mengacak acar. Rambut miliknya sambil menendang. Sebuah kaleng kesembarang. Tampat, rasanya capek sekali. Saya. Tidak boleh putus Azzaim ada. Keluarganya di rumah yang harus bahagiakan. Di sisi lain, ada seorang lelaki yang... ...sedang sibuk bertengkar dengan... ...istrinya, dia adalah Aris seorang CA. Di perusahaan miliknya, lagi-lagi ya. Selalu bertengkar, hanya karena... ...masalah lelaki itu saja. Dahulu Aris dan Mayra menikah di... ...jodohkan oleh kedua orang tuanya. Aris memang menolak perjodohan. Itu, tapi, ia sempat berpikir untuk... ...mencoba berumah tangga dengan gadis itu. Lalu mengapa saat kami menikah? Aris baru tahu jika istrinya memiliki... ...masa lalu dengan sahabat dirinya. Sendiri, dari situ perasaan Aris. Begitu sangat sakit sekali, mengapa? Istri begitu tega merahasiakan semuanya. Mengapa Mayra tidak bercerita... ...kepada dirinya, jika ia pernah dekat? Dengan sahabatnya itu, sahabatnya... ...bernama Arga, pertama kali bertemu di sekolah SMK. Ada murangnya memang asib? Ya. Selalu membuat Aris kesal? Ya. Walaupun dia seperti itu, tapi Aris... ...bahagia memiliki sahabat seperti dia. Beberapa hari yang lalu, Aris baru... ...tahu jika Arga mantan kekasih dari... ...istrinya sendiri, ia tidak bisa. Membayangkannya, bagaimana? Mereka berdua tidak pernah bercerita. Kepada dirinya, saat ini Aris berada di dalam. Kamarnya, ia tidak keberatan dengan. Istrinya, hanya karena masalah. Sahabatnya saja, Aris tidak peduli. Jika mereka berdua memiliki masa... ...lalu, ia hanya ingin mereka berdua. Menjawabnya dengan jujur, apa? Mereka masih memiliki perasaan. Yang sama seperti dulu, lebih baik kita cerai... ...kalimat yang keluar dari mulut Aris... ...ia tidak pernah berpikir untuk menceraikan istrinya. Tetapi, ia sudah muak dengan... ...tingkah laku istrinya, tak pernah. Terbayangkan, bagaimana istrinya... ...bisa selingkuh dengan sahabat dari... ...suaminya sendiri. Kamu hanya salah paham, mas, aku. Sama sekali tidak ada hubungan. Apapun dengan Adam, ucap Mayra. Masih ingin membujuk suaminya... ...agar dia bisa percaya dengan dirinya. Lagi, ia pun tak tahu harus. Mengatakan apalagi, bagaimana. Bisa Aris percaya dengan dirinya. Lalu, yang ada di foto itu apa, ucap. Aris terus menuduh istrinya. Membanting semua benda yang ada. Di dalam kamarnya, ia tidak bisa. Kasar dengan istri, hanya saja ia. Membanting semua benda untuk... ...melampiaskan emosinya. Adam sedang sedir, aku hanya ingin... ...menenangkan dia saja, Mayra. Memang sedang berbohong, ia. Melakukan ini semur, agar suaminya... ...tidak percaya lagi dengan dirinya ini. Mayra ingin menyentuh lengan. Suaminya, tapi Aris menghindari. Sentuhan itu, sudah berapa kali Aris. Katakan pada istrinya, jangan. Mendekati sahabatnya lagi. Lalu, mengapa terinya masih saja? Mendekati lelaki itu, Aris mengungkapkan sambil tajam. Mengepalkan kedua tangannya. Kamu pikir saya tidak percaya. Dengan omongan kamu, sama sekalian. Saya tidak percaya. Ais harus... ...menghindari istrinya terlebih dahulu. Agar emosinya menurun. Mas, kamu mau ke mana? Tegur. Mayra memegangi lengan suaminya. Membuat Aris menepiskan tangan istrinya. Saya butuh ketenangan, jangan. Menahan saya. Saya akan berbuat. Kasar dengan kamu, Aris hanya. Butuh ketenangan, agar ia tidak... ...kasar dengan istri. Tapi Mayra tetap... ...menahan suaminya untuk tidak pergi. Dari kamarnya. Mas, aku mohon jangan pergi. Kita menyelesaikan masalah dengan. Baik-baik saja. Mayra menggenggam. Tangan milik suaminya, Aris pun. Segera menepis tangan itu. Tidak perlu menyelesaikan masalah. Lagi, saya sudah ingin memutuskan. Menceraikan kamu, jelas Aris sudah. Tidak ingin mendengar perkataan. Istrinya lagi, karena semuanya sudah. Jelas jika dia memang selingkuh di... ...belakang dirinya. Tapi, mas, aku masih cinta sama. Kamu, Mayra tidak ingin diceraikan. Oleh suaminya, jika dirinya di... ...ceraikan sama saja, ia masih belum. Mendapatkan harta warisan dari suaminya. Haha cinta, kamu itu hanya cinta. Dengan Adam bukan saya, lebih baik. Kamu menikah dengan dia, saya pergi dulu. Kenapa mas Aris tidak percaya? Dengan kusir, rencana ku jadi gagal. Deh, Guma Mayra masih heran. Dengan suaminya sendiri, mengapa? Dia tidak percaya lagi dengan dirinya. Apa mungkin ada seseorang yang... ...sudah membuat pernikahannya hancur? Siang, kenapa Mayra sampai? Membohongiku, apa dia tidak memikirkan? Perasaanku ini, hati aku sakit May. Satu tangannya memukul setir mobil. Ia masih tidak habis pikir. Sudah. Berapa kali dia memberikan? Kesempatan pada istrinya, lalu? Mengapa Mayra menghancurkan? Kepercayaan dirinya lagi.